Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatku, percaya kepada malaikat merupakan rukun iman kedua setelah percaya kepada Allah SWT Sebagaimana telah disebutkan di dalam sabda Rasulullah SAW Bahwasannya malaikat pemikul singgah sana Allah atau malaikat hamalatul ars adalah merupakan makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk Pada video ini Anda akan saya ajak untuk menghitung secara kasar Seberapa besar sih malaikat pemikul singgah sana Allah tersebut Sebelum kita melakukan perhitungan Bagi sobat yang baru mengikuti channel ini Jika berkenan silahkan menekan tombol subscribe, like, dan share Agar menambah semangat bagi kami di dalam mewujudkan konten-konten berikutnya Langsung saja kita awali dengan merucuk pada penjelasan hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan bersumber dari sahabat Jabir bin Abdillah Sahabat Jabir berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda Udinali an'uhadisa an'malakim min malaikatillahi min hamlatil ars Innama bayna syahmati udunihi ila'atikihi masyikmin Masyiratu sab'i mi'ati amin Rawahu Abu Dawud Aku telah diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul ars Yaitu antara Telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan Hadis riwayat Abu Dawud Dari hadis Rasulullah SAW ini akan kita ambil bagian poin pentingnya Yaitu tentang cara antara telinga ke pundak malaikat Hamlatul ars adalah sejauh perjalanan burung terbang, tercepat, dan terbang selama 700 tahun Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli, jenis burung yang memiliki kecepatan tertinggi ketika terbang adalah burung alap-alap kawah Yang memiliki nama latin Falco peregrinus atau peregrin falcon Burung ini termasuk ke dalam kelas Aves Adapun kecepatan terbangnya menurut para ahli adalah berkisar antara 320 sampai 390 km per jam Kalau kita ambil rata-rata kecepatan burung ini pada angka 360 km per jam Maka dapat kita katakan bahwa burung tersebut dapat mencapai jarak 100 km dalam 1 detik Betul, angka inilah yang akan kita pergunakan untuk memperkirakan sebesar apa ukuran dari malaikat Hamlatul ars tersebut Mari kita lakukan perhitungan Diameter bumi Para ahli telah memperkirakan bahwasannya Diameter bumi berkisar 6.371 km Dan langsung kita lakukan perhitungan 2.207.520.000 dibagi 6.731 Hasilnya adalah 327.963 Ini adalah hasil pembulatan Sekali lagi Subhanallah Dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwasannya jarak antara telinga malaikat Hamlatul ars kepundaknya adalah berkisar 328.000 kali diameter bumi Masya Allah Sobatku gambaran tentang besar dari malaikat Hamlatul ars tersebut Dan ini adalah perhitungan secara kasar Sejatinya yang tahu secara persis Seberapa besar ukuran malaikat tersebut Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui Dan demikianlah video ini kami sampaikan Semoga dengan tayangan ini dapat menumbuhkan keimanan kita Dan semakin meyakinkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami ucapkan terima kasih Karena Anda telah menonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya